Hai baik teman-teman di kelas Prospek ini adalah kelas yang spektakuler sekali jadi banyak sekali pohon-pohon di sini yang berpartisipasi untuk memeriahkan pamnas ini dan kita mulai dari pohon-pohon yang best chance aja ya Nah teman-teman di sebelah kiri langsung disambut oleh pohon yang kokoh sekali ya ada loa dengan tampilan eh tanpa daun ya dari kokohnya karena memang kelas Prospek ini yang nilai adalah bagaimana perakaran dan gerak dasar itu temen-temen dan selebihnya itu diabaikan ya sama juri karena standarnya itu dari perakaran sampai gerak dasar next kita sambangi pohon-pohon yang mendapatkan best 10 ya di Prospek banyak juga pohon-pohon yang masa depannya cerah sekali teman-teman dan hampir boleh dikatakan 80% menyandang eh bendera merah ya atau baik sekali ya seperti yang kita katakan tadi bahwa kelas Prospek itu adalah pohon yang penilaiannya dari eh akap rakaran kekokohan dan gerak dasar ya Nah ini juga milik senior kita di Lombok Tengah teman-teman Pak Sayuti ya Pak Sayuti ya next kita masih sambangi ya pohon-pohon yang mendapatkan eh best 10 di kelas Prospek kita sambangi dan ini adalah pohon-pohon yang menarik semua ya Sancang adalah pohon yang mendominasi ini dari Lombok Timur ini dapat hijau Pak Opan ya ini juga dari Lombok Timur teman-teman dari miliknya eh masawat ya ini juga dari Lombok Timur ya dari miliknya di Lombok Timur 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 dan ini merupakan pohon yang juga asal asal rendang nangga ya dari Pak Bendahara Mami Ibrahim Burhan ya luar biasa next lagi kita cari pohon-pohon best 10 di kelas Prospek dan ini kita akan jalan jauh sekali karena lumayan banyak sekali teman-teman dan semoga di ya di tahun depan ataupun dua tiga tahun ke depan ini Prospek ini sudah mulai pindah kelas ya ke Pratama dan apa namanya perbonsayan akan terus maju ya tetapi itu adalah memang pameran itu adalah barometer ya perkembangan sebuah bonsai di suatu wilayah nah termasuk di Lombok nah ini ada waru yang juga meraih best 10 ya dengan gerak yang luar biasa teman-teman dari kekokohan fondasi pohon sudah memberikan kesan yang kokoh sekali ya dan lumayan ada banyak liukan ya standar penjurian ya hanya sebentar itu teman-teman nah nextnya lagi tapi sudah ada gambaran ini pohon ini bakal terus berkembang masih kita sambangi yang best 10 ini ada santigi yang coba diberikan kesan wiping ya santigi yang diberikan kesan wiping teman-teman menarik next lagi kita masih cari yang best 10 nah ini satu ada sign simbur ya ini miripnya Pak Uti ya senior kita di Lombok Tengah ya sang simbur karena Lombok Tengah merupakan awal ya di orbitkannya sepohon sang simbur ya sama ayah anda ada Bapak Muhaji ya dan ada Mami Wira Karma senior kita di Lombok Tengah next lagi luar biasa Pak Uti semangat beliau memang harus di acungi jempol semangat juang ya dan semangat hobi yang luar biasa next kita masih cari ya pohon-pohon best 10 ya mungkin ketika teman-teman bertanya kok penontonnya sepi ini ya Nah ini adalah suasana pagi ya suasana pagi di pameran Tio Tata Tuna 2 Lombok Utara masih kita cari ya mana yang best 10 luar biasa sekali kita berharap di 3-4 tahun ke depan pohon-pohon ini akan pindah kelas ke Pratama ya Pratamanya akan rame lagi teman-teman dan diprospek itu akan tetap tumbuh Nah itulah siklus perkembangan Bonsena jangan sampai lolos ada Anting Putri Anting Putri dengan predikat best 10 di kelas prospek luar biasa fondasinya teman-teman next ada lagi loa merah ya ayo kita sambangi pohon-pohon yang luar biasa ini pohon-pohon situ juga banyak teman-teman ini mungkin ada yang minat dengan bahan-bahan pohon yang luar biasa yang memiliki masa depan secara ya kita harus banyak seleksi turun di pameran ya kita cek best 10 dan ini rata-rata kita sudah bisa menyaksikan bahwa pembonsai NTB itu sudah mulai paham sekali tentang pakem tentang standar penilaian kemudian tentang bagaimana seharusnya pohon yang masuk dalam kriteria ya termasuk dari perakaran gerak dasar itu karena disini banyak bendera merah berarti sudah apa namanya tingkat intelektual pembonsai Lombok sudah terus berkembang teman-teman anting putri termasuk anting putri sangat jarang sekali kita bisa lihat tarung di Lombok ya nah itu teman-teman dan kita sisir dari pinggir ya ini kita ke arah sana dulu apa sana mungkin best 10 nya bisa di lihat ini kita akan masuk di kelas XXL XL pohon-pohon besar semua ya oke kita sambang di sebelah sini ada yang best 10 di kelas prospek yang ukurannya lumayan besar nah ini kalau tidak salah Manangjaran ya best 10 ini juga pohon yang tidak asing sekali setiap kontes di Lombok selalu berpartisipasi semangat ya buat pemiliknya untuk terus memeriahkan eh pameran-pameran baik lokal ataupun nasional di NTB ya mungkin kedepannya kota Mataram ya Lombok Tengah Lombok Barat Lombok Timur ini Lombok Timur belum kita lihat untuk bisa pameran nasional ya semoga kedepan bisa lebih ada titik terang next pohon-pohon super semua teman-teman kita cari mana yang best 10 di kelas prospek nah ini kalau mau milih-milih pohon ya bisa kita jalan-jalan di kelas prospek ya karena kalau dimasuk sudah kelas pertama selain budget yang harus kita siap banyak ya juga harus siap untuk pemeliharaan dan perawatan yang lanjut ya ini pohon besar semua pohon-pohon yang luar biasa untuk bahan dan bisa pemeliharannya ground dulu ya termasuk kimong ini bisa harus masuk ground dulu sudah ini juga mendapatkan best 10 ya dari perakaran kuat sekali nah ini kayaknya dulu dari akar-akar serabut kecil yang di terus di program tapi paling tidak ini harus masuk ground untuk bisa memunculkan cabang-cabang nah ini dia juga ada satu e-prick ya tapi sudah disambung elegan sudah dilakukan penyambungan juga mendapatkan nah ini malah yang mendapatkan best-in-class ya ya ini sudah disambung elegan mendapatkan best-in-class nah ini luar biasa sekali ada serut dengan bodi yang bohai ya dan ini juga pohon yang kedepannya nanti akan terus melakukan pembenahan ya nah kita cek terus ya ini ada satu pohon juga yang lumayan menarik simpati banyak orang yang ada wahong ini miliknya ketua PPP Cabang Lombok Timur mendapatkan best-in-class dan pohon ini juga sudah mulai banyak yang tanya-tanya ya mau dipinang kekokohan dari bawah kita bisa lihat teman-teman ada best-in-class ada best-in-class di kelas prospect ini kalau nggak salah punya punya pasep ya best-in-class next kita lanjut lagi mungkin disini ada best-in lagi kita cari kita cari ya mungkin itu saja teman-teman di kelas prospect pohon yang luar biasa harus keliling kesana kemari karena jumlah peserta yang sangat luar biasa itu saja teman-teman di kelas prospect saya ucapkan selamat pada teman-teman yang meraih predikat baik sangat baik ya dan best-in di kelas prospect salam budidaya dan salam borsekakirin jani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih